Hai ketemu lagi di channelnya Nenita Makgaul Teman-teman hari ini sedang kegiatan apa? Dan teman-teman biasanya kalau ada iPhone event khusus Biasanya mencari kue tar atau mencari kue ulang tahun itu dimana? Nah ini kebetulan ada teman kita namanya Budedi Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 3 Yoni Fredder Khusus 744 Cabang 40 Brigit 21 Komodo PD 9 Udayana Jadi Budedi ini mempunyai usaha pembuatan kue tar Baik yang karakter maupun kue tar yang sedang kekinian zaman sekarang nih Jadi usahanya ini sangat diminati oleh konsumen Yang ingin merayakan ulang tahun maupun acara-acara spesial lainnya Pengen tahu dan pengen kenalan dengan Budedi? Jadi kita tunggu habis ini ya Kemong Nah teman-teman pengen kenalan kan dengan Budedi? Kita kenalan dulu ya dengan Budedi Halo Budedi Iya Bu Budedi asli mana nih? Asli Madura Bu Asli Madura-Maduranya mana? Sampang Bu Oh dari Sampang Dari Sampang teman-teman saya dulu sekolah di Pemekasan satu tahun Jadi lumayan lah antara Sampang sama Pemekasan agak-agak deket lah ya Terus Budedi ini kebetulan sedang berdomisili di Bali ya? Iya Bu Dari di Sudirman Di Sudirman Sudah berapa lama tinggal di sini? Satu tahun setengah Bu Kan seharusnya batalionnya ada di daerah Atambua ya Ini lagi ada di sini memang lagi kegiatan di sini atau gimana nih? Ngikutin suami karena kebetulan suami lagi ada tugas belajar di sini selama tiga tahun Oh tiga tahun ya Jadi suami Budedi ini teman-teman lagi tugas belajar di kesehatan di Kodam 9 Jadi Budedi mengikuti suami selama tugas belajar di Denpasar Makanya Budedi bisa main ke rumah saya dan ingin mempraktekan dan menunjukkan kepada teman-teman tentang usahanya dan bagaimana cara memulai usahanya Nah ini kita cerita sambil ngobrol sambil praktek ya Ini Budedi ini udah ada macam-macam bahan ini Budedi mau ngasih ilmu apa nih buat kita nih? Ilmu Bikin apa dulu nih? Bikin bolu ya? Bolu dasar ya Bolu dasar ya Yang rasanya Enak Tentunya enak kan rasanya nyusu banget Susunya berasa sekali Susunya berasa sekali teman-teman Jadi ini Budedi ini mau membagi resepnya Resep rahasia yang selama ini digunakan untuk berwira usaha Ini dibagi sama kita Jadi kita lihat dulu ini apa aja Ini apa aja nih kalau mau bikin satu bolu dimulai dengan apa dulu nih? Dimulai dengan SP dulu harus ada Ini SP nih ya? Ini SP Ini SP teman-teman Satu sendok makan ya Satu sendok makan ya Terus ada telur Telurnya ada 6 biji Ini saya bikin yang untuk satu adonan Kalau 6 biji ini bisa untuk loyang 16 itu bisa 2 Jadi ini untuk loyang 16 jadi 2 bolu? Ya 20 biji Setelah itu ada gula Berapa ratus gram tuh kalau untuk gulanya? 150 yang saya pakai Bu Jadi biar nggak terlalu manis Manis ya mungkin lihat saya aja udah manis ya Nggak teman-teman Pokoknya 150 gram sesuai takaran yang udah disebut Budedi Pasti berhasil Terus apalagi Budedi? Ada susu Susu ini bisa pakai yang ada di sekitar ibu-ibu Ini kebetulan adanya Denkau Jadi bisa pakai Denkau Tapi kalau beli di TBK banyak merek Itu yang lebih terjangkau Lebih terjangkau lagi Jadi nanti teman-teman bisa cari aja di toko bahan kue Merek lain yang ada di situ dan lebih terjangkau Ini kebetulan adanya mereknya yang disebutkan tadi ya Terus apalagi nih Budedi? Ada tepung-tepung terigu Tepung terigu Ini saya pakai 220 gram Untuk ukuran ini Terus yang terakhir Ada mentega yang sudah meleleh Sudah dilelehin Jadi ini harus dilelehin dulu Ini proses melelehkannya ditaruh di apa nih? Bisa langsung dipanesin di atas kompor Pakai ini pakai kanci Oh panci gitu ya Atau di tim Di tim Di tim juga bisa Jadi nanti teman-teman bisa ini Jadi supaya jadinya encer gini Eh encer supaya jadinya cair ya teman-teman Jadi nggak kayak biasanya kan mentega-mentega yang padat Nah ini dibikin yang resep ini pakai yang cair ya Terus Budedi ini saya mau nanya Bener nggak mitos bahwa kalau kita mau bikin kue itu harus telur yang fresh? Maksudnya nggak boleh masuk kulkas itu betul? Betul Bu Setahu saya memang tidak boleh yang keluar dari kulkas ya Harus suhu ruang Jadi untuk biar ini Biar maksudnya kalau udah masuk kulkas itu Pernah nyoba nggak ngembang Berarti kalau selama ini saya bikin kue bantat Ternyata itu akibat telur yang saya keluarkan dari kulkas teman-teman Jadi ternyata harus telur yang suhu ruang Tidak boleh yang baru keluar dari kulkasnya Apalagi bolu yang mekar itu Bu Itu nggak boleh ya? Tidak akan bisa tersenyum Tidak bisa tersenyum kalau telurnya dingin Jadi teman-teman jangan sampai pernah menggunakan telur yang baru keluar dari kulkas Jadi kalau misalnya kita punya telurnya di kulkas Didiemin dulu? Diemin dulu Di seluruh ruang ya? Seluruh ruang Oke oke Itu salah satu tips ya teman-teman Terus ini diapain nih? Caranya nih? Dicampur semua Langsung lahap yang saya pakai yang metode lama Apa tuh metode nya tuh? Metode lama kalau menurut saya ya Jadi telur dulu gula sama SP Ada kalau sekarang kan orang yang pakenya sekaligus lah nggak apa-apa males Oh gitu mungkin itu tipe saya yang males ya Ini tipe yang apa ini? Tipe yang rajin ya? Tipe yang rajin jadi gimana? Tips ya ibu-ibu yang untuk tidak mempunyai timbangan di rumah Boleh kok untuk menggunakan gelas Gelasnya gelas blimbing yang biasa saya gunakan Yang kecil ukuran kecil sih Gelas blimbing mungkin ibu-ibu punya di rumah semua Boleh digunakan Kalau saya sih untuk tepung Saya menggunakan dua gelas blimbing Untuk gulanya satu gelas blimbing yang saya pakai Oh itu jadi takaran kalau menggunakan gelas blimbing ya Jadi teman-teman kalau nggak punya timbangan tuh tipsnya seperti itu Terus berarti ini kalau kita nggak punya timbangan bisa nggak pakai timbangan ya Pakai gelas blimbing berapa tadi kalau gula? Satu gelas blimbing Satu gelas blimbing kalau tepung? Dua gelas blimbing lebih sedikit lagi Kalau saya sih biar nggak terlalu ambles nanti Oh gitu ya? Jadi lebihin dikit ya Kayak melebihkan cintaku padamu Apa sih? Pokoknya gitu ya Jadi dua gelas blimbing sama satu gelas gula ya Terus bagaimana? Kalau untuk TBM-nya Untuk SP bisa digunakan untuk semua merek Bisa ovalet, bisa SP, bisa merek TBM itu untuk pengembang ya Jadi apa aja bisa ya? Apa aja bisa yang saya gunakan biasanya merek kupu-kupu Itu lebih bagus Lebih bagus Karena kadang-kadang teman-teman kita ini Bu Deddy kan Kadang ada toko-toko yang nggak sedia semua merek gitu ya Jadi itu bisa yang tadi sebutin Bu Deddy ya Merek-merek SP atau TBM-nya atau pengembangnya ya Terus ini gimana nih prosedur selanjutnya nih? Untuk prosedur selanjutnya kita itu mixer telur sama gula sama SP Barengan? Barengan Jalan-jalan dimana kita barengnya? Gula masukkan ya Gula dimasukin Gula masukin Terus apalagi ini? Terus SP Semua tuh? Semua aja? Oke Kita langsung mixer ya Dimixerin nih? Kita pakai speed kecil aja dulu Speed kecil dulu Jadi nggak boleh langsung muskid yang penting ya Iya Biar gulanya larut semua dulu Terus berapa lama nih biasanya kalau sampai dia larut gitu? Saya pakenya kira-kira Kira-kira ya Pakai perasaan ya Jadi pake feeling Jadi sekiranya udah nggak kasar gitu kali ya Iya Bertahap ya Obatnya bertahap Pelan-pelan dulu ya Satu dulu gitu ya Oh makin keceng ya Makin keceng loh Jadi ini sampai apa? Sampai kencengnya seperti kembang? Sampai kembang? Kalau bikin bolu gini inget kalau lagi mau lembaran gitu biasanya bikin bolu Nah daripada teman-teman kulit ulang tahun yang mahal harganya kan Coba bikin sendiri kalau anaknya ulang tahun bisa dipraktiki Dan jadi recommended Recommended Pakai berhasil Anti gagal Yang penting harus sabar ya kalau kita mixer gitu Kompanya kalau udah dilelehin begini udah apa ya Udah apa tuh? Jatuhnya itu kayak pita berarti udah oke Oh jadi harus jatuhnya sampai kayak pita dulu baru itu udah oke ya Udah bagus ya Terus apa lagi nih sekarang yang kita lantuin? Setelah itu setelah ini kita masukkan tepung dulu Tepungnya dimasukin Jadi masih hidup itu mesinnya ya Ini sebelumnya diayak dulu ya ibu-ibu Ini udah diayak Tadi udah diayak sama ibu Deddy di belakang Paling seneng tuh nyolekin adonan mentahnya ya Terus setelah itu masuknya susu bubuk Susu bubuknya masuk Terakhir yang masuk ada Ini adalah mentega yang udah dilelehin Ini ya ibu-ibu Yang udah dilelehin dimasukin paling akhir jadi ya Ya paling terakhir Udah udah tercampur Terus kita ambil loyang Koyang yang udah dioles mentega Ditaburin tepung sebelumnya Ini soletnya Oke Jadi itu dipindah ke sini ya Yang udah dikasih ini udah ditepungin Udah dikasih mentega ya Mentega dioles mentega dulu Tipis-tipis Terus ditaburin tepung terigu Oh iya Supaya tidak Lengket Lengket ya nanti ya Kalau udah matanya ya Oke Kita masukin Diratain ini jadi nih Ini ukuran berapa ini 16 Ini saya pakai ukuran 22 Oh 22 ya Kalau ukuran 22 itu Biasanya terlalu penuh juga sih Untuk telur enam ini bu Jadinya ada sisa sedikit Oh iya Jadi Kalau mau Trik saya sih Kalau untuk kue ulang tahun Biar tinggi jadi dua kali Ya Kalau mau lebih tinggi lagi Dengan adonan segini Pakai ukuran 18 bisa 16 itu lebih tinggi lagi Jadi bagus nanti untuk ngiasnya Tapi satu adonan ini Satu adonan Tapi hanya ditaruh di loyang yang ukuran 18 Iya bu Jadi dua kali Eh dua biji gitu ya Kalau kue ulang tahun yang maunya Misalkan untuk pemula nih Pengennya usaha Dengan Kan Nyari pelanggan dulu nih Iya Harganya murah lah Yang harganya 55 Misalkan Boleh lah pakai yang loyang 16 Nanti kita jual 55 Nanti jadi tiga atau dua Dari satu adonan itu Satu adonan Kan lumayan Jadi ekonomis teman-teman Dari satu adonan ini Teman-teman pindah ke loyang yang 16 ya Iya 16 16 itu kan berarti nanti jadi tiga bolu Ukuran 16 Itu bisa dijual Satunya 50 55 untuk pemula Untuk pemula Kalau udah punya pelanggan bolehlah dinaikin Dinaikin ya Jadi kalau untuk pemula itu harga standarnya sekitaran segitu ya Kalau saya 85 Itu 85 yang udah pelanggannya udah banyak Terus udah lama ya bu Dedy ini Usaha ini Untuk di Bali Baru sih Baru ya tapi sebelumnya udah ya Kalau di NTT Sudah Sudah Lama Ya satu tahun dua tahun Satu tahun dua tahun ya Bermula dari ini Apa sih Kok bisa Iya dong Kenapa Ini di oven dulu Oh ya di oven dulu Masukin oven dulu Sambil bicara-bicara Masukin ke oven Ini berapa menit nih Kalau di oven Ini kalau di oven Kalau saya sih Kalau mau ini kan Saya disini kan serba terbatas ya Karena baru di Bali Jadi pakai oven tangkring Saya Patokannya adalah jam Kurang lebih Satu jaman lah ya Satu jam pakai oven tangkring Iya tapi apinya kecil Jangan yang besar Atau mau kebesar Takutnya ini Kalau tangkring itu kan Suhunya Pengaturan sebenarnya gak ada Teman-teman tau gak oven tangkring Oven tangkring itu yang Ditaruh di atas kompor itu loh Yang pakai kompor Nah kalau teman-teman Kalau teman-teman Sudah punya oven listrik Ya pakai aja Open yang ada aja Jadi manfaatkan Yang apa teman-teman punya ya Mau oven listrik Mau oven tangkring Tapi ini pakai oven tangkring Jadi kok Bisa menghasilkan duit juga Iya kan Ini dimasukin oven dulu nih Open dulu bu Ke belakang ya Kita masukin dulu ya Teman-teman ya Nih teman-teman tadi Bolu yang Adonan tadi kan Beli di oven ya Sama bu Deddy Ini jadinya seperti ini ya Terus di Oles-oles gini ya Untuk dihias ya Nah karena bu Deddy Mau membagikan ilmu Bagaimana cara Menghias kue Jadi nanti Teman-teman bisa Dilihat Bagaimana cara bu Deddy Menghias kue Yang kali ini temanya Ini apa Fruit cake ya Fruit cake Fruit cake ini Bisa untuk event-event Misalnya ulang tahun Atau mau ngasih ke sodara Atau relasi ya Kita lihat ya Ini teman-teman ya Bu Deddy akan membagi ilmunya Saya udah mengoles Agak tipis sih Butter creamnya Itu jadi dikasih butter cream ya Ya kasih butter cream Ini agak coklat tadi Untuk biar agak halus Saya kasih tricknya Yang biar agak halus Ini kan nanti Pakainya Pager coklat bu Jadi gak usah Terlalu tebel ya Ya karena udah Pakain Ini pager coklat Sebelumnya saya udah Buat coklatnya Dilelehin di Apa sih Jadi udah ada Coklatnya ya Itu biar bisa mulus gitu Gimana kita Kita yang bergerak Apa pisaunya yang digerakin tuh ya Tangan dua-duanya harus gerak Oh tangan dua-duanya harus bergerak ya Jadinya Tanah-tanah bukan Cuma pegang sepatula Sebenarnya harus pake sepatula Yang agak melengkung Cuma saya lupa tadi dulu Oh iya Jadi Pake pisau pun bisa ya Kalau misalnya teman-teman di rumah Gak bisa ya Kalau gak punya Sepatula yang Agak bengkok itu Juga gak masalah Pake pisau yang tipis Ya itu tetep bisa ya Ini buahnya Apa saja yang digunakan Untuk sementara Yang saya gunakan Sesuai request Biasanya bu Sesuai permintaan dari Ini saya buat Yang adanya di kulkas saya Sisanya Oh ini jadi pake buah naga Buah naga putih Buah naga putih Pake ini ya bu ya Rapihin dulu ya Yang di pinggir-pinggirnya Biar nanti pas masang Pager coklatnya Gak belepotan kemana-mana Ini coklat-coklatnya ya Ini coklat apa nih Coklat yang saya pake Itu yang merek Colata Itu bisa Ada di Gampang lah Dicarinya Ada di toko-toko Supermarket itu ada ya Toko bahan kue Bahan kue ya Terus Saya pake ini Udah saya lelehin di Mika Mika khusus coklat Jadi nanti dia berbentuk Kayak gini ya Jadi kayak Kita bikin agar-agar gitu lah ya Ini tinggal tempel-tempel ya Tinggal tempel-tempel aja bu Coba ya ikut tempel Yang putih aja bu Yang putih aja Oh putih doang Oh Coklat Eh ceplok Heboh sendiri Aduh Coba-coba Bisa gak nempelnya Oh bisa Udah gak tahan Sebenernya sih Mau dicomot aja Daripada ditempelinnya Ini cara lelehin ininya Jangan di air Rebut Air yang udah mendidih Nanti rusak Coklatnya Malah Menggumpal Harusnya ditimp di rice cooker Pas lagi masak nasi Gak masak Ini ditempel-tempel Ini kelihatan kan temen-temen Udah di Berbaris rapih dia Berarti kalau untuk coklatnya ini Udah bisa kita bikin Sehari sebelumnya Atau semalamnya ya Ini sangat membantu Untuk pemula Jadi kalau gak bisa Ngeratain buttercream Bisa disiasatin dengan ini Jadi ini ditutup Pakai pager Jadi gak perlu yang halus-halus Banget kalau memang gak bisa Pakai trik yang ini Karena pakai trik itu Belajar ngalusin itu cukup lama Cukup lama ya Mungkin perlu latihan ya Perlu latihan yang khusus ya Terus ini gimana Setelah itu Saya pasang kuenya Pasang buahnya dulu Oh ini berarti dari buah langsung ya Langsung ditaruh sini ya Biar enak Terus posisinya bebas atau Bebas aja Tapi harus di Apa ya Dikira-kira Nanti biar Cantik Aduh kalau saya melihat beginian Udah gak tahan Biasanya di Embat Ini biasanya apa aja nih Bu Deddy ini Kalau saya sih yang wajib Harusnya anggur hijau Anggur hijau Cuma ini lagi Anggur hitam Tapi karena disini ya Apalagi dikasih raspberry Atau blueberry Bagus sekali Warnanya ya Bisa dicek di IG saya nanti Nanti dilihat IG-nya ya Teman-teman ya Nanti saya cantum ini Di bawah IG-nya Bu Deddy ini Ini jadi Buahnya ditaruh di atas-atasnya gitu ya Sebeluhnya udah dicuci bersih ya Udah dicuci bersih Dilar biar gak ada air Susah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ini teman-teman Udah jadi Udah dihias Jadi secakep ini kan Tuh cakep banget Ini tadi dari buah-buahan Yang dipotong-kotong ya Bu Deddy Terus abis ini Diapain lagi nih Biar cakep nih Kita pitain Dipitain Kita butuh pita Pitanya apa aja Sesuai selera Warnanya bisa bebas ya Warnanya bisa bebas Ini berarti diukur dulu ya Iya diukur dulu Diukur dulu ya Jadi kalau pitanya Warna-warni juga boleh ya Boleh Sesuai selera aja Sesuai selera ya Seberapa nih dipotong Sini Gimana Sini Sini Oh iya Bu Deddy Dulu belajarnya gimana Bikin hiasan-hiasan kue kayak gini Saya dulu tuh Belajarnya Otodidak Bu Otodidak Terus Bermula dari Suami tugas di Libanon Saya kan kerjanya di Puskesmas dulu Loh kerja di Puskesmas? Iya Saya ini Bidan Yang gak jadi Bu Jadi Apalah yang penting kita punya keahlian Terus abis itu gimana? Terus Punya anak kecil Masih umur satu tahun setengah Apaya ditinggal suami ke Libanon Berapa lama tuh? Satu tahun Satu tahun Bu Terus? Saya udah bingung Bu Di rumah sendirian Kegiatan di kompi Ya jauh dari kota kan Kalau disana itu jauh dari kota Ke pasar aja Butuh Butuh Berapa menit Harus ke kota Mau makan bakso aja Mau makan bakso Aduh Ya ampun Kasian juga ya Tapi dinikmatikan ya Terus abis itu Cari-cari kesempatan Belajar Belajar pede sekali Bu Padahal gak tau Gak tau buat kue Loh terus? Fotonya orang yang saya tunjukin Maksudnya ditunjukin untuk Awalnya ya Awal bulan itu Mau gak saya buatin Kayak gini gitu ya Hasilnya Anaknya tetangga Awalnya itu ulang tahun Terus Saya tawarin Mau gak saya buatin Kue ulang tahunnya Terus mau gitu Tapi gak yakin ya Rasanya kayak apa Gak usah bayar dah Kamu yang beli bahan-bahannya Gak usah bayar apa-apa Saya buatin semua dari awal Jadi ganti bahan aja lah ya Seneng Bu Terus abis itu Mulailah ada satu yang pesen Pesen ya nanti temanya ini Oh boleh saya buatin Tapi nanti gak sesuai gambar Gak apa-apa ya Pokoknya anaknya yang Yang ulang tahun itu Tak tawarin aja sama Bu Gak usah dibayar Gak apa-apa begitu Jadi yang penting kita harus Harus giat Menawarkan keahlian kita Sama teman-teman yang ada Di sekitar sana Teman-teman Biar orang lain juga semakin Mengenal produk kita Terus banyak tuh konsumen yang Iya Mulai dari mulut ke mulut lah Terus teman-teman Puskesmas Teman-teman Puskesmas Terus teman saya yang dulu Awalnya kan sebelum di Puskesmas Saya kerjanya di rumah sakit Berhenti Terus berapa tahun Pindah ke Puskesmas Jadi dari teman saya yang Dikerja di Mana Di rumah sakit itu Ditawarin lah ke teman-temannya Dari mulut ke mulut Sudah mulai itu yang rame Abis itu rame ya Terus dateng keanggarnya Rame nya kue kering malah Malah kue kering Terus Tapi untuk kue tar ini Tetap ada peminatnya ya Banyak yang peminatnya juga Karena dari rasa Biasanya kalau di NTT itu Yang bestseller itu malah Browniesnya Oh browniesnya ya Dibanding bolu-bolu biasa ya Terus Kan ini macem-macem nih Model-modelnya itu Lihat-lihat dari internet ya Lihat dari internet Semua tema-tema yang di internet Tak sep lah Semua gambar-gambar itu Rajin baca aja Rajin baca sama Rajin baca yang trik-triknya Saya Malu apa ya Gak tahu malu pokoknya Ilmunya orang diorek-orek Terus gitu Jadi yang penting teman-teman Berusaha mencari ilmu Sebanyak mungkin Jangan cari ilmu aja Tetap harus dipraktekan Walaupun mungkin pertama-tamanya Hasilnya tidak sebagus Yang foto-contoh yang kita dapat Dari internet Gak apa-apa Pedi aja Nanti semakin Seiring berjalannya waktu Teman-teman sering menerima Pesanan Pasti akan semakin halus ya Jadi teman-teman Udah dipercantik Pakai pita Terus habis ini Mau bikin apa lagi nih Habis ini kita buat Kue Ulang tahun yang karakter Tuh Gimana Bener-bener banyak ya Ilmunya nih Tapi kuenya udah Saya buat dulu ya Untuk mempersikat waktu Jadinya tinggal Hias-hias-hias Udah selesai Resepnya tetap sama dengan Yang tadi ya Untuk bolunya ya Jadi bener-bener banyak nih Yang dibagi ilmunya Untuk menghias kue Dari Bu Deddy ini Jangan malu bertanya Di Follow aja IG-nya sama Facebook-nya Mau nanya apa aja Saya akan jawab Karena saya juga Awalnya juga rajin bertanya Sama orang Jadi saya gak akan Pulit ilmu Insya Allah Gitu ya temen-temen Nanti IG-nya sama Nomor teleponnya pun Nanti saya cantumin disini Temen-temen bisa tanya Apa aja Kalau ingin mengembangkan Usahanya temen-temen ya Habis ini kita Yang Menghias yang berikutnya ya Hasilnya Tuh hasilnya Ih kece banget ya Ya ampun Ini bisa lah di Jual 250 Untuk ukuran 20 Ukuran 20 cm Ini loyangnya 250 bisa Saya kadang kalau misalkan Orangnya gak cerewet Begitu tak kasih harga 270 Karena 300 Jadi Kalau pelanggan yang gak cerewet Dikasih harga gitu Jadi Tapi tetap harus dilihat Dari konsumen di sekitar Temen-temen itu berapa Dan harus berani di resep Betul Kayak coklatnya Kayak susunya Harus jangan pelit Jangan pelit ya Jadi biar rasanya Apa Biar rasanya enak Konsumennya balik lagi Pelanggannya balik lagi Oke Kita Lihat yang berikutnya Jadi temen-temen Bu Daddy akan Mempraktekan Cara menghias Kue ulang tahun Dengan fondant ya Ini kuenya sama dengan yang tadi ya Sama Sama ya Cuma udah Saya polis Di belakang Oh di polis belakang Ini pake apa dulu nih Ini udah dikasih apa tuh Buttercream Buttercream baru Nanti hiasannya fondant ya Pake fondant Nih gimana nih Bu Daddy nih Coba dipraktekin Biar temen-temen bisa tau Untuk ini Saya pake tema Mickey Mouse ya Jadi Mickey Mouse nya Nanti di tengah Kita buat Bunga-bunga dulu Ini ada fondant Terus saya pake Paralon Senjatanya ini Paralon itu Jadi kita potong Panjang seberapa Untuk ini Bu untuk ngalusin Untuk ngalusin ya Digilas gitu ya Jadinya ya Sebenernya ada Gilasan khusus Tapi saya lebih suka pake ini Kenapa Lebih gampang Mantap Oh gitu Saya punya di rumah Beli Gak suka Malah lebih enak ini ya Tapi malah Gampang lah ya Buat temen-temen Jadi bisa Lebih mudah mendapatkan ya Ini sisanya Suami kemarin Gak kepake Jadi saya ambil Memang ya Kalau ibu-ibu tuh Sangat pintar Memanfaatkan Barang-barang Sisa Yang gak kepake Terus ini Untuk agak Kaku sedikit Saya kasih CMC ya Pake cetakan Khusus fondan Khusus fondan ya Bentuknya boleh Apa aja nih Ini lagi temanya Bunga-bunga ya Tapi model-model lain Ada ya Banyak Model-model lain Sesuai selera hati Iya ya Karena berhubung Lagi berbunga-bunga Jadi saya ilumkan Aduh So sweet banget lah ya Oh udah jadi tuh Gampang sebenarnya Kalau udah tau triknya Pake fondan Cuman kalau Ini butuh berjam-jam Kayak apa ini namanya Ya Ada lah banyak Di online shop Oh itu ya Khusus 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 fondan Saya taruh begini Boleh sih Taruh di tempat apa aja Yang penting Biar melengkung dulu Oh jadi Biar melengkung dulu Iya jadi Kelihatan nanti Kayak bunga Apa itu Bunganya orang Bali Kayak bunga Jepun gitu ya Oh jadi itu Bikin Jadi melengkung ya Kayak melengkung ya Jadi nanti kayak Bunganya lebih hidup Biasanya sih Kalau buat di ruangan ber AC Karena kalau hujan Dia akan lembek Letoy Kayak orang gak bersemangat gitu Letoy Darang suhu yang ber AC Ruangan ber AC Kalau berhujan Hujan terus Itu kan lembab ya Jadi fondanya ikut lembab Kalau panas sekali Gampang kering Jadi serba salah Kalau ditaruh di kulkas Bagus pas masih di dalam kulkas Soalnya keras ya Tapi kalau udah dikeluarin dari kulkas Itu udah meleleh Udah meleleh ya Jadi kalau ditaruh di Bagusnya sih Di suhu ber AC Atau suhunya Gak begitu panas Mending panas sih kalau saya Jadi lebih bagus hasilnya ya Jadi diambilin satu-satu ya Iya Nempelinnya gimana tuh Langsung ditempelkan aja di Oh iya iya Langsung di buttercreamnya Yang ada disitu ya Gak begitu kering Dia harus didiamin dulu ya Sudah dijual bebas ya Bisa dimakan Ada dijual di toko bahan kue Jadi ini tinggal ditempel-tempel ya Jadi cakep ya Jadi berwarna-warni Kalau saya lagi pengen naruh Satu Dua Tiga Empat Sudah 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 Teman-teman ini tadi kue pertama Yang dihias sama Bu Deddy Ini tadi kue yang kedua Yang dihias sama Bu Deddy Ini temanya Mickey Mouse Dan sekarang yang ketiga Bu Deddy akan Memberitahu kita Cara menghias kue Ulang tahun Untuk hari ulang tahun Persit Jadi kita kan Bulan April nanti akan ada H.U.T. Persit ya Ini spesial Bikinan Bu Deddy ini Ini pakai fondant juga? Ya untuk Kerahnya aja Bu Kerahnya pakai fondant? Ininya Pakai buttercream Cuman lebih bagusnya Sebenarnya semuanya fondant Biar lebih rapi Kalau ini karena Gimana yang ngomongnya? Oh Tapi kalau Berarti gini aja Berarti kalau Ini gak harus fondant semua Bisa kan mungkin teman-teman Fondant agak terlalu susah ya Fondantnya mahal Jadi mahal kan ya Teman-teman Jadi bisa ini dicampur buttercream Tapi kerahnya aja Yang pakai fondant Biar Lebih irit Lebih irit Mungkin punya bajanya Cuman 200 ribu Boleh lah Iya bisa ya Kadang kan kalau kerahnya Ini mungkin gak bisa pakai Agak susah juga Kalau pakai buttercream ya Jadi lebih gampang pakai fondantnya Itu juga rencananya tuh Bikinnya pakai apa tuh? Ini rencananya juga bisa dimakan Dari edible book Edible print Kemarin kebetulan Itu gimana tuh? Nge-print di khusus Khusus dia bisa dimakan Untuk bisa dimakan ya Bisa dimakan Jadi itu teman-teman Bentuknya tuh Benar-benar kayak Rencana persit kita Tapi bisa dimakan Jadi mungkin ditempel gitu ya Stickernya ya Ini terbuat Kayaknya rasanya manis Kayak permen gitu ya Kayak permen karet Oke permen karet gitu ya Hampir sama dengan fondant Hampir sama dengan fondant ya Terus ini udah dipercantik nih Sama Bu Daddy Terus apalagi nih Hiasan yang selanjutnya nih Biar lebih bagus lagi Tinggal masang ini aja sih Kancing Masang kancing aja Gimana tuh bikin kancingnya tuh Gampang bu Gampang bu Ini diperitilin gitu Ini fondantnya kita coba Ini tangannya udah bersih ya teman-teman Kita udah cuci tangan Cuman di ini Dibentuk-bentuk aja Di penyet-penyet gitu ya Iya Coba Oh iya Ini terus bikinnya di Gimana? Tuh alah ya ampun Gak bisa teman-teman Bentuk eko penyet gak Keru-keruan Tiet ya Nah ini Ini bentuknya kayak gini nih teman-teman Sekarang kita mau bikin kancingnya Ini kancingnya dipenyet-penyet gini aja Kok gak bisa halus gitu sih punya saya Gimana-gimana Aduh ya ampun Ini kayaknya gak penuh perasaan nih Saya bikinnya Lo dari tadi kok gak halus-halus ini loh Ini tangan kita udah bersih ya teman-teman ya Itu mulus loh Ini dedel duel gak keru-keruan nih teman-teman nih Iya Pie Gapapa lah jelek-jelek juga Yang penting ini hasil karya saya Ini kancingnya Kancingnya doang Gak apa-apa ya Bu Deddy Bu Deddy halus Bikinnya saya agak-agak Terus satu Taruh dimana nih sini Jangan Bu Di sini ada ya Oh biar agak jauh jaraknya ya Oke terus Satu lagi Bu Taruh di bawah sini Satu lagi ya Ini halus nih yang ini Ternyata saya tidak berbakat Untuk membuat Hiasan-hiasan kue ulang tahun ini Kayaknya berbakatnya saya Untuk mencicipi aja Taruh sini Oh gitu Sesuai dengan jumlah kancing Baju seragam kita Ada empat Ya tempat ya teman-teman ya Sekarang kita buat Ini aja dulu Apanya nih Untuk pinggir-pinggirannya Oh pinggir-pinggirannya Jadi masih dihias lagi nih ya Terus Bu Deddy Sambil Sambil bikin adonan Eh bikin hiasan Ini kalau yang kayak gini nih Harganya kisaran berapa Biar teman-teman di rumah tuh Bisa belajar Menentukan harga jual Kalau brownies Saya jual 185 185 tanpa hiasan Udah begini Ukuran 16 Ukuran 16 Itu 185 tanpa hiasan Terus kalau yang udah dipercambing Oh udah hias begini Oh udah hias begini Ternyata teman-teman Terus kalau yang kayak gitu Kira-kira berapa Kalau untuk ukuran 20 Begini Saya jual 250 Tergantung bolunya sih Dia mau bolu biasa Atau brownies Kalau brownies Saya jual 260 Biar kelihatan rapi ya Jadi ditutup ya Itu pinggir-pinggirnya ya Rapi dan cantik ya Supaya gak kelihatan Batasnya juga ya Pinggir-pinggirnya tuh Ini bunganya bisa dibeli juga ya Kalau bunganya ya Ada yang udah jadi ya Sekuntung bunga Sekuntung mawar merah ini ya Terus kita kasih daun juga Dibikin itu tadi ya Jadi cantik Karena ini mungkin mau ulang tahun Jadi ditambah bunga Hanya untuk sebagai pemanis Biar agak cantik Aduh bagus banget Merah Nah teman-teman Ini semua hasilnya dari Bu Deddy Kita dikasih tau Tentang trik-trik Menghias kue Mulai dari kue Fried cake Terus ada Apa ini tadi Kue Mickey Mouse Sama yang terakhir Dibikinkan Kue Baju Persit Karena kita mau Ulang tahun persit ya Keren semua ya Hasil-hasilnya Dan ini dikerjakan Dalam beberapa Menit saja Karena saking udah terbiasa Jadi nanti teman-teman Mungkin bisa Melatih Untuk belajar membuat ini Setiap hari Atau sesuai pesanan Jadi bisa lebih Terlatih Ini kita ngobrol dulu ya Bu Deddy Karena tadi gak sempat Ngobrol-ngobrol Ini Bu Deddy ini Omsetnya udah berapa nih Kayak gini nih Kalau di Bali Karena saya udah Masih baru Baru juga Satu tahun setengah Sebenarnya disini Cuman untuk Membuka usaha Disini baru Berapa bulan Tiga empat bulanan Udah banyak tapi ya Peminatnya Alhamdulillah Karena pemasarannya Di marketplace Jadi yang mesen itu Rata-rata dari Jauh-jauh Kalau yang dalam kota ini Rata-rata Karena udah Pernah dengan kue Jadi udah gak pesen Di Bu Deddy Terus ini marketplace Marketplace-nya Menggunakan media sosial Iya Oh nah itu teman-teman Jadi pemasaran Kalau teman-teman Memang belum punya Toko offline Bisa dari rumah aja Dimasukkan ke Facebook Atau di Instagram Nah pernah gak Punya pengalaman Gak enak Selama bikin kue-kue Cantik ini Pernah gak Atau jadi semua Secantik ini Atau pernah ada yang Gagal Agak-agak Peot dikit Atau gimana gitu Karena saya masih Punya bayi Yang umur Satu tahun Tiga bulanan ya Jadinya saya Kalau ngomongin Masalah gagal Gagalnya mungkin Riwe Pas lagi buat Lagi buat Lagi capek Anak nangis Ini belum selesai Kuenya mau diambil Terus stres ya Terus gimana tuh Akhirnya Tetep kerjakan dengan pelan-pelan Atau Di diemi dulu Kenangin dulu Pikirannya Lanjut nanti ke Ini Ke dapur Ke dapur gitu ya Terus menangan pikirannya Ngapain Kalau saya ngebaksu Biasanya Itu saya Tidur dulu Tidur 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 sambil main hp Sambil main hp Sambil main hp itu cukup merelekkan Habis itu terus lanjutin lagi Lanjutin lagi Terus ini pelanggan-pelanggannya Udah dari mana-mana aja nih Ada yang dari jauh Gak pesen-pesen kayak gini Pernah dari Ini Yang pertama kali pesen itu Sebenarnya di marketplace itu Dari Nosa 2 Itu Model apa? Apa itu money cake itu? Jadi Dalam kuenya itu ada uangnya Jadi nanti di tari Keluar uang Itu keluar uang beneran? Waduh Ada yang mau ngasih saya Gak kayak gitu Jadi Awal pertama kali pesenan Dari orang tersebut Dan orangnya karena jauh Minta uangnya itu Saya yang naruhin Sedangkan saya belum punya uang Jadi Jadi gimana? Ditransfer dulu? Orangnya transfer Mbak Besok Saya tuh Kena online Jadi kayak percaya Apa enggak yaudah lah Kalau enggak Kalau enggak diambil Enggak apa-apa lah Buat dimakan sendiri Terus Mintanya nominal berapa tuh? Saya enggak bisa Sampai jutaan Cuman Iya lah Enggak apa-apa Nanti 250-an aja ya Tapi 20 ribuan tak gitu Akhirnya orangnya mau Karena buat anaknya Buat nyenengin anaknya Sebenarnya karena dari Nusa2 itu Saya bilang jauh sekali Nanti enggak bisa ngantar Iya Saya yang ambil sendiri Ambil langsung sama Gak ambil sendiri ke rumah Terus dimasukin itu duitnya Di dalam kue ini? Dimasukin ke dalam kuenya Awalnya itu saya belajar Anak saya yang ulang tahun Yang money cake itu Jadi terus Orang pesen Iya saya pernah buat Akhirnya Sudah beberapa kali yang buat Waduh nanti Teman-teman pasti penasaran kan Money cake itu gimana Nanti bisa Pernah naruh 2 juta Waduh Mungkin ada yang mau ngasih saya Kue hadirnya di dalam 5 juta Silahkan Diterima dengan senang hati Jadi teman-teman Kalau mau lihat money cake-nya Bu Deddy Mungkin bisa lihat di Instagramnya Ada kan itu fotonya Kalau di IG Kalau yang money cake Pengalaman lain Karena kue ini Rata-rata kan mintanya Online Terus orang minta DP Ada DP apa enggak Saya enggak pernah Mintain DP Loh Nanti kalau misalnya Enggak dikasih DP Terus dia enggak ngambil Kebanyakan pertanyaan Begitu kalau orang Nanya di rumah Saya bilang Kalau memang rejeki Saya akan orang datang Tapi alhamdulillah Orang Bali ini Orangnya baik-baik Dan semua diambil Enggak pernah mengecewakan Alhamdulillah Mungkin itu juga ya Terkadang nawar juga Jadi mungkin tips dan trik Juga buat teman-teman Mungkin ya kalau kita ikhlas Melakukan sesuatu Insya Allah rejeki Datang bertubi-tubi Karena kebiasaannya Kalau kita punya usaha Kan DP dulu Ya apalagi Kayak kue-kue gini Kalau saya Kalau saya mungkin Kayak Bu Deddy Saya minta DP Karena saya enggak mau rugi Tapi ternyata Bu Deddy ini Punya tips lain Yang mungkin bisa kita coba Teman-teman coba Saya lebih semangat Nerima uang Setelah ngasihkan kue Bukan nerima uang Sebelum ngasih kue Oh gitu ya Ini mungkin perbedaan kita Dengan Bu Deddy Yang mungkin bisa ditiru Sama teman-temannya Terus Bu Deddy ini Kan penak-peniknya Agak susah nih Kalau misalnya bikinnya Rumit Bu Deddy ngerjakannya malam Atau gimana Kan ada anak kecilnya nih Malam Setelah anak tidur Setelah anak tidur ya Jadi tetap mengutamain Anak dan keluarga ya Jadi walaupun kita usahanya Di rumah Kita harus tetap Mengutamakan keluarga Seperti kata ibu ketua umum kita Keluarga adalah yang utama Terus Bu Deddy Selama ini Konsumen datang semua Mengambil ya Nggak pernah diantar-antar ya Pernah nganter Kalau deket-deket Kalau misalkan Sekitaran sini Diantar lah Bu Nanti Tapi ongkir tetap saya ambil Tetap ada ongkirnya ya Teman-teman Walaupun Bu Deddy yang nganter Atau diambil oleh konsumen Tapi cuma di Selamat Riyadi Tidak Tidak ya Bebas Jadi seputaran Selamat Riyadi Kalau mau pesan Langsung ke Bu Deddy ya Mungkin teman-teman yang di daerah Bali Yang butuh kue ulang tahun Silahkan Nanti nomor telpon saya cantumkan di bawah ya Terima kasih sekali Bu Deddy Sudah berbagi ilmu Dengan teman-teman di rumah Mungkin nanti teman-teman di rumah Bisa memulai usaha ini Walaupun mungkin peralatannya Tidak terlalu lengkap Oh iya lupa Mau nanya satu lagi Kalau teman-teman di rumah Kan belum tentu nih Punya alat-alat lengkap Yang wajib dimiliki nih Kan kita harus beli ya Beli kalau ada pesanan Misalnya kita harus punya apa dulu nih Entah loyang dulu Mixer dulu Yang utama aja Yang wajib punya itu Ya harusnya mixer ya Mixer ya Karena kalau belum punya oven pun Bisa dikukus Oh berarti kalau gak punya oven Teman-teman tetap bisa dikukus ya Jadi itu nanti Hasilnya mungkin lebih moist ya Kalau dikukus ya Jadi jangan takut Rainbow cake kan Dikukus lebih enak lagi Lebih enak ya Jadi berarti kita harus punya mixer Terus apalagi nih Apa mungkin Loyang-loyang Loyang-loyang aja Sama mungkin kukusannya ya Itu udah bisa untuk memulai usaha ini Jadi teman-teman jangan takut Dengan terbatasnya dana yang dimiliki Atau jangan takut gagal ya Bantap udah sering nih Dulu waktu di NTT Pasti Kasihkan tetangga Tetangga seneng aja Jadi berbagi-bagi rezeki juga ya Sekalian kita juga belajar Untuk melatih Kemahiran kita membuat kue Jadi kalaupun gagal ya Udah bagi sama temen Bagi sama tetangga Bikin lagi Bikin lagi kan Iya Karena dulu juga Diantar pakai gosok Kan rata-rata pengantaran pakai gosok Siang bolong Diantar ke Di Kedonganan Di Kedonganan Terus saya mau pulang ke Jawa nih Ceritanya mau mudik Kuenya udah diantar Clip cake Terus Diantar siang-siang Pakai gosok Saya karena mungkin udah Nyiapin ini itu yang mau pulang Lupa gak sih nomor HPnya Yang bersangkutan Cuman alamat aja Terus gimana nyampe Dibawa balik Ke rumah Dibawa balik ke rumah Orangnya nelfon puluhan kali Saya gak tau Ternyata nyampe tabanan Karena hari Jumat Suami saya berhenti dulu Salat Jumat Saya liat Aduh udah udah telpon Lupa Baru ingat Saya telpon mbak Saya udah di depan rumah Kuenya saya balikin Terus gimana akhirnya Gimana orang rumahnya juga tutup Antar lagi dah gak apa-apa Saya yang ini tambahin nanti Ongkinnya Ternyata diantar ke sana Udah hancur lebur Kuenya Terus orangnya itu kan Meleleh Karena panas Pake fondant Enggak Pake buttercream Sama siram coklat Kalau coklat Kena panas Sama meleleh Jadinya udah abur-adur Terus Orang yang pesen itu Kekeh Saya disuruh kembali Dari mana Dari tabanan Suruh benerin aja dulu Gak apa-apa Saya nambah uang mbak Saya butuh sekali Untuk fruitcake Soalnya saya nyari-nyari Toko terdekat Gak ada yang mau Dan gak ada yang bisa Sebenarnya bisa Mungkin cuma karena dadakan Kali ya bu Saya gak mau Yaudah lah mbak Gak bisa saya balik Suami saya ngajak balik aja Kasian Katanya suami saya Enggak Saya gak mau pulang Uangnya nanti saya kembalikan Terus kuenya gimana Kuenya mbak ambil aja Gak apa-apa Jadi dikasihin ke konsumen Tapi uang dikembalikan ya Saya tetap kembalikan Tapi bukti pertanggung jawaban Sebagai penjual Seperti ini juga Supaya memuaskan pelanggan Jadi yaudah Dikembalikan aja Tapi kuenya gak dikembalikan Gak apa-apa Semoga banyak rezeki ya Ini terus didukung suami nih Didukung suami Contohnya untuk perintilan Ini kan Kalau banyak pesanan Kayak kemarin tuh Suami Campur tangan suami Sangat membantu sekali Terima kasih pak Deddy Terima kasih pak Deddy Terima kasih pak Deddy Sebagai Pensupport utama istri Itu sangat diperlukan Lebih terampil lagi Lebih terampil lagi Gak apa-apa teman-teman Kita itu kalau Dalam berumah tangga Saling mensupport Antara suami istri Penting banget Apalagi untuk menambah Perekonomian keluarga ya Jadi lagi lebih Menambah rasa cinta juga Sama suami Iya kan Mungkin itu teman-teman Terima kasih Udah menyaksikan channel Nenita Makgaul Terima kasih bu Deddy Sudah berbagi ilmu Semoga ilmunya bermanfaat Bu Deddy semakin sukses Banyak pesanan Nanti kalau teman-teman yang lain Mereka pesan Mungkin bisa langsung Di nomor yang Dijantungkan ya Terima kasih teman-teman Jangan lupa Diklik lonceng Di sebelah kiri Like dan subscribe Channelnya Nenita Makgaul Biar teman-teman Selalu mendapatkan update Tentang vlog-vlog terbaru Dari Nenita Makgaul Terima kasih See you Sampai jumpa Sampai jumpa